Pemirsa Anda masih bersama New Screen, emiten perbankan PT. Bank Neo Commerce TBK siap melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu alias rights issue sebanyak 5 miliar saham baru dengan nilai nominal 100 rupiah persaham. Perseroan mengalokasikan dana sebesar 40% untuk modal kerja guna mendukung ekspansi kredit baik pasar segmen retail maupun korporasi. PT. Bank Neo Commerce TBK atau BBYB siap melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu alias rights issue sebanyak 5 miliar saham baru dengan nilai nominal 100 rupiah persaham. Saham hasil pelaksanaan rights issue yang ditawarkan seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portable Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Adapun aksi korporasi ini telah mendapatkan restu dari pemegang saham pada 8 Agustus 2023. Rights issue akan efektif pada 24 November 2023. Sementara itu pemegang saham biasa atas nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru perseroan yang ditawarkan dalam rights issue yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional atau dilusi sebanyak-banyaknya 29,34%. Mengenai penggunaan dana hasil rights issue, perseroan mengalokasikan sebesar 40% untuk modal kerja mendukung ekspansi kredit perseroan baik pada segmen pasar retail maupun korporasi. Sekitar 45% untuk kegiatan operasional perbankan namun tidak terbatas pada rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia promosi untuk memperoleh pengguna baru neobank mobile banking perseroan. Sementara 15% untuk mendukung pengembangan teknologi informasi namun tidak terbatas pada untuk pengembangan aplikasi digital banking. Berbagai sumber IDX Channel bisa dihormati validasi dan pengembangan operasional perbankan 应该こんге pengembangan imk sin 7 8 Per M pengembangan 6 8 9 8 9 8 8 która Terima kasih.